Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari. Penjualan tiket perjalanan kereta api untuk Idul Fitri 2024 telah dijual. Tiket Hamin 10 sampai Hamin 3 masih banyak tersedia. Tergiur bisa menggandakan uang dan perolehan suara dalam pemilu seorang timur. Calon legislatif di Pekalungan ditipu ratusan juta oleh dua pria yang mengaku dukun. Seekor kambing betina tercebur sumur milik warga sedalam 15 meter di Seragen. Sesosok jenazah wanita muda ditemukan mengapung di sungai di Bendung Gerak, Serayu, Banyumas. Mayat wanita tersebut ditemukan setelah tersangkut jaring ikan milik warga. Kini polisi masih menyelidiki identitas dan penyebab tewasnya korban. Warga desa kebasan kembangan Banyumas digemparkan dengan penemuan mayat wanita tanpa identitas selasa sore. Mayat tersebut ditemukan warga dengan kondisi mengapung di sungai Serayu dalam kondisi separuh badan tenggelam. Mayat wanita yang diperkirakan berusia 25 tahun itu ditemukan tersangkut jaring penangkap ikan milik warga. Jenazah ditemukan pertama kali oleh warga yang hendak menarik jaring ikan miliknya. Jaring ikan ditarik terlihat sosok mayat wanita yang masih menangkan celana kain dan jaket. Tim Sargabungan dari Cilacap dan Banyumas kemudian melakukan evakuasi jenazah dari bibir sungai Serayu. Upaya evakuasi jenazah dari tengah sungai sempat terkendala karena kondisi sungai yang dalam. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim Inafis Polresta Banyumas, mayat wanita muda ini dibawa ke rumah sakit Margono, Purwokerto untuk menjalani autopsi. Hingga kini aparat kepolisian dari Polresta Banyumas masih melakukan penyelidikan untuk mencari identitas dan penyebab tewasnya wanita muda tersebut. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Dua orang yang mengaku orang pintar alias dukun menipu seorang calon anggota legislatif di Pekalongan. Mereka mengaku bisa menggandakan uang dan perolehan suara pada pemilihan umum 2024. Namun nyatanya malah membawa kabur uang korban senilai 300 juta rupiah dan digunakan untuk berfoya-foya. Kasus penipuan terhadap seorang anggota legislatif caleg di Kabupaten Pekalongan diungkap Satuan Reserse Kriminal Pores Pekalongan Rabu Siang. Polisi menangkap dua orang tersangka, Sukrisyanto, warga Jember, Jawa Timur, dan Robin, warga Brebes di Tangerang, Provinsi Banten sehari sebelumnya. Penipuan dilakukan kedua tersangka dengan mengaku sebagai orang pintar alias dukun yang menjanjikan kepada korban sanggup menggandakan uang dan perolehan suara pada pemilu 2024 untuk para caleg. Syaratnya korban diminta menyediakan uang ratusan juta rupiah untuk membeli sesaji dan perlengkapan ritual. Korban yang sudah terlanjut percaya janji-janji manis menuruti permintaan tersangka yang meminta disediakan uang sebesar 300 juta rupiah. Setelah mendapatkan uang, kedua tersangka pun melakukan ritual. Namun saat korban lengah, kedua tersangka kabur membawa uang milik korban. Uang hasil kejahatan 300 juta untuk yang 150 dibelikan sebidang tanah. Kemudian 100 juta untuk kegiatan yang bersangkutan atau dalam artian poyak-poyak itu. Untuk sisanya 50 dipakai untuk membayar hutang. Dari 50 juta rupiah berhasil kita amankan sebanyak 23 juta yang masih ada pada pelaku. Ritual dilakukan di sebuah kamar di rumah korban di Kecamatan Kedungwungi, Kabupaten Pekalongan. Namun aksi itu hanya pura-pura untuk menipu korbannya. Kalau menggandakan suara, bukan dari saya, Pak. Dari dia, kalau saya untuk menggandakan uang. Pernah menggandakan uang? Kalau pernah, pernah. Belum ada. Jadi? Jadi ini berapa? Belum ada. Belum ada yang korban yang mempercayai. Pertanya berapa? Iya. Kalau menggandakan suara, caranya gimana, Mas? Asli ini bisa enggak kamu menggandakan uang? Bidah bisa, Pak. Iya, mau telah panik uang. Dari kedua tersangka, polisi hanya mendapatkan sisa uang sebesar 23 juta rupiah. Selebihnya, uang korban telah dibelikan mobil, tanah, dan untuk berfoya-foya. Kedua tersangka dijerat pasal 378 tentang penipuan dengan ancaman hukuman penjara paling lama, 4 tahun. Dua orang ditangkap aparat Polres Gerobogan karena memperdagangkan anak-anak di bawah umur. Lima anak berusia belasan tahun dijual menjadi pekerja seks secara daring. H dan A warga Bandung, Jawa Barat ditangkap aparat Polres Gerobogan karena memperdagangkan anak di bawah umur. Ada lima orang anak di bawah umur yang diperdagangkan untuk menjadi pekerja seks secara daring. Anak-anak itu dibawa dari Jawa Barat untuk singgah di sejumlah kabupaten, termasuk Gerobogan. Saat singgah, anak-anak itu diperdagangkan melalui aplikasi daring. Setiap satu kali transaksi, mereka dijual seharga Rp400 hingga Rp700 ribu untuk melayani pria hidung belang. Anak korban perdagangan orang diberi upah Rp150 ribu dan sisanya masuk ke kantong tersangka. Dan sebelum dijual, mereka terlebih dulu diperkosa oleh tersangka. Dipercaya sebagai pekerja seks online. Kemudian kami dilanjutkan dengan pemeriksaan, asap restri, kantong tersangka. Kemudian berdasarkan alat yang cukup, dua orang tersangka ini yang bersama Gahe dan Nafi. Kami ditapkan sebagai pesaka eksplorasi di datang. Kemudian dari korbanan dan cerita identifikasi, berjumpa lima orang. Dan semuanya ini masih di Gerobogan. Di Kabupaten Gerobogan, setidaknya para tersangka sudah 12 kali menjajakan anak-anak itu melalui aplikasi daring. Para tersangka dijerat pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.